Oke guys, game kedua Handra Onyx melawan Mufasha Ispo Despasito ya Itu pake Hayabusa Cewe Cewe Uranus berarti ya Tukeran gak sih? Cuman tuker-tukeran dong Cuman kita gak tau ya siapa dibalik Dari Uranus dan juga Melisa Cuman sekarang Giboynya udah mulai ditabrak Oke Tapi nampaknya udah mulai agak cukup Ini harusnya Onyx menang sih guys ya Oke guys, lanjut lagi guys Tadi ada pause ya Mending kalian langsung liat aja ini Ada first blood yang tidak keliatan Iya, dan ternyata dari Onyx ya Dapetin poin kill pertama Di tangan Despasito alias Kairi Ya, karena tadi kita juga liat Lexanya ini sebenernya udah ngularin flicker Pas dipancing Kairi ketika level 3 Kairinya Oke, ini udah mulai mode serius ya Keliatan banget Gimana pake hero-hero power-nya juga Karena ini yang menang dapet 50 juta cuy Namun di air bottom lane, gold lane Go away dibuka Oke, go away dibuka Tapi Wowo Masih coba tepertahan Dan cross-mountain Wowo Tersalah kill oleh Weir di air bottom lane Masih coba menghindari pergerakan Dari seorang Eyeshow Speed Tom gagal melakukan bartering Sekali ini Sekali ini Meanwhile, dan komplain Aduh retribution akan cepat terjadi Despasito stamp operation Dan makanan retribution Kairi Kuggal Mendapatkan satu buah turtle Belumkan senokil Mengegarkan belakang para pasukan dari Mufasa Mendapatkan keuntungan yang maksimal Menang retri Atas Kairi Wah, achievement lock unlock Tungguin Kwiddie Dapetin satu ekor turtle-nya Dan ternyata Despasito Bakal dikejar lagi nih Namun gocekan-gocekan Kita tahu Hayabu saja Kairi Itu lincah Men Fredrin aja Kayak men lance Wah Iya kan Itu dia tuh Wah, apa yang ngomong Saya salah Saya kira Karena kalkulasi otak saya Itu tumbang Tapi nampaknya salah Tapi tempatnya Salah orang Salah Saya lupa Bukan salah kalkulasi Itu Kairi Tapi Wowo Sumbang lagi Ini Wernya juga Udah dapetin banyak keuntungan Dua kill yang didapetin sama Mufasa Dua-duanya dari Wernya loh Ini bisa jadi snowballing effect loh Hati-hati Oh, saya Wernya dapat tentu Akan mengembang Dua last hit Kajanya langsung dimakan Dan ditelan bulat-bulat Oke, Keyboy Maka dikejar Vira Snek dibuka juga Dan itu dia Like and Founce Keyboy Berhasil digarung oleh Serigalanya Queen Cutie Oh, lihat Yaoming gak mau pergerakan Dari seorang Kyun Cutie Mencoba untuk menggaguh pergerakan Despacito Banget sampai turun gunung Yaoming Mabuatmu Fasha Eastwood Mencoba sedikit menggaguh pergerakan Para pop-pop-pop yang dimiliki oleh Para Despacito Kyrie Masih coba bertahan Nampaknya kali ini Dengan alunan musik yang mencoba Udah terdengar Tapi nampaknya ini Rampasong land Wow, akan coba di take down Kebali Wow Bulan-bulanan warga Dan recall-recall Derepkan cewek Waduh Ceweknya kepikom Tiga kali Bang HP Itu dia Karena dari tadi Emang Kan udah dibilang Bahwa Mufasa Eastwood ini Mainin meta jagoan Waduh Jagoannya dulu yang dimakan Quotlandernya dulu yang dimakan Iya Tapi lihat kali ini Siren Srecha terkonek Tapi di sisi lain Queen Cutie Mencoba untuk inisiasi Tapi Lexa ditubahkan Di tangan Despacito Ternal bisa didapatkan Tapi Keyboy Tertinggal sendirian Dan crossbow tank Mengudara Keyboy Nya hilang Dan megakill Disekir oleh Weird dan Despacito pun Satu ini Kairi Masih bisa bertahan Oh my god Kairi Still survive In bottom lane Oh no Again and again Dewi Fortuna Berpihak di pundak Kairi Untuk kesekian kalinya Tapi outer middle tarret Hancur nih Oke Ya pertukarannya Tiba-tiba Kayak Roger Dari Queen Kitty Tiba-tiba udah ada di mid lane Abis startle objektif Dia langsung menuju ke tower Karena dari tadi Onyxnya sibuk di bawah kan Untuk urusin one-one Yang masih belum tertangkap Tapi one-one nya Wirri ini juga Menyusahkan sekali Di bawah soalnya Masalahnya Kauder that Kauder Tidak ada yang bisa lockdown Sekarang All in Oke Kyboy Satu weakness point lagi Coba mundur ke arah belakang Tapi Wowo Tidak untuk kembali kaz Tidak ada Tidak ada jalan! Tidak ada jalan! Dan betul banget kita lihat kali ini. Dominasi yang penuh. Dengan 9 point kill. Bahkan 3.000 gold difference. Iya bahaya sekali. Tiba-tiba Mufasa tanpa Coach Adi dan Coach Adi juga strong banget nih Bang KB. Nah itu kan makanya kan dibilang kan. Walaupun dikasih hero power tapi kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan nih dari Mufasa Esports ya kan. Apa tuh? Kalau mereka tadi kayaknya udah menyerap ilmu-ilmu dari Coach Adi sama Coach Adi. Sempet jadinya. Eh tapi biasanya kalau misalkan kita ngering ya. Misalkan kita partnya nama yang jago. Kita ikutan jago. Tapi bener. Bener 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 bener. Itu teori yang paling masuk akal emang kayak gitu. Oke Jembat Jadson. Jembat Jadson. All in. Mereka Jembat Jadson. Kiboy. Oh it's coming up. Bersama dengan sosok laser Kyrie. Restimusnya tidak ada. Tembakan Kyrie di depan sana. Salah di situ dapat. Kiboy itu mampu. Tapi Shutdown! Finally terjadi. Shutdown akhirnya terlihat. Dan akhirnya Lexa. Kali ini tidak ada cover sama sekali. Kecuali Zul dan juga Kadri. Tapi Death Pasinto masih mau lebih. Flingkar pun defensif. Nampaknya kakau untuk bisa diselamatkan. Dan Kadri membuat Xiaomi mundur ke arah belakang. Terlalu terburu-buru sih. Kayaknya tadi pergerakan dari Queen Kitty. Waduh, Kadri. Waduh, Kadri-nya itu mundur. Juga ditumbangkan. Tapi di sisi lain, WoW dapetin tarret lagi permainan objeknya dari Onyx. Ini udah mulai menjadi sebuah titik comeback ini buat Onyx. Onyx udah mulai membuktikan. Oh my God! Kyrie! Kyrie! Tiba-tiba beda nih. Kok mainnya tiba-tiba ngeri ya? Iya. Bentar, bentar. Apa yang terjadi di sini coba? Lebih kita mungkin pertanyakan kepada Rian. Langsung kan? Langsung. Langsung kita tanyakan saja kalau begitu. Boleh. Ya, tapi kalau ngelihat apa yang dilakuin sama Mufasha Esports ini. Mereka kayaknya nggak nge-respon. Apa ya? Yaoming dengan Uranusnya. Nggak ada NOD. Nggak ada Domi. Makanya susah untuk numbangin depannya dulu nih. Minimal ada... Minimal ada efek life pain dulu. Dari Kadri lah ya. Yang bisa di maksimalin juga. Harusnya udah ready mereka sebenarnya kan? Tuh. Ada Dominance. Oh, ada-ada-ada. Tapi necklace of Durance-nya masih jauh. Karena kayaknya mau lain-lain aja. Waduh, Yaoming. Oke. Divine Judgment. Okay. Divine Judgment. Marabut. Instanti Kalabut. Terdari. Demon Judgment yang pula keluar. Jika. Shiro Kill terbagi. Masih ada win on ender. Kyrie. Despacito. Masih bertahan. Oke guys. Selanjut lagi. Tadi error ya. Ada pause guys. Mampu ke? Mampu ke? Mampu ke? Malah jadi ini ya? Oke. Tapi untuk Lord... Woh. Tabrakan Giboy. Tidak! Tidak! oh guys ya tadi ditekan terus-terusan tapi sekarang ini waktunya cewek bersinar wah kiboy punya flicker sih kayaknya bakal montage sebentar lagi karena kebetulan ultimatenya semuanya siap flickernya ready tyrant revenge nya juga siap juga tinggal cari posisi ini dia sama console play aja tinggal satu hal lagi lords dulu gak sih mereka fight nya sama lord gak sih kalau menurutku sama lord sih harusnya iya tapi biar lord nya tuh jadi smoke bomb ya di depannya apa jadi smoke bomb iya smoke bomb doang jadi depannya tuh kayak lo ke distract sama lord sama 3 wave pisahnya kiboy conceal flicker dah mungkin momen itu yang akan coba terjadi dan kiboy hmm tadi dia juga despacito nya belum tumpang ya alias kairi nya nih bahkan tanpa kontes tapi kiboy oke kiboy disana masih bisa tercancel mundur ke kanan belakang tidak mau terlalu terburu-buru ya oming berikan badan karena dia tahu dia cukup kuat untuk bisa di take down oleh para pasukan dari bovasia dia 3 wave lane hanya mid lane yang tidak di clear tupaya datang secara bersamaan mereka benar-benar memberikan smoke bomb di area mid lane hingga landing lainnya tidak terdeteksi kali ini kuduh sakit banget sih bro ini lord nya bakal ini banget sih bakal flawless banget jalannya karena 3 lane semuanya bakal didorong dan masih belum ada yang bisa untuk menumbangkan yaomin sekarang oke kena 3 para pasukan dari bovasia kena 3 kiboy kesel untuk mengeker karena mereka mencapai melakukan sedikit push terhadap 2 wave yang berbeda dan bakal lihat cwe masih bisa membelikan jelta sepertinya keras dosong seorang dari kodri dan nampaknya keras bolt yang udah bisa nyala flickernya untuk divestim kiboy is coming up kerasnya kagal dan disini wispaking jambung gunung bu se ANS gogester wah vai kairi ngeri kali guys ya outcome~? ate 레ais output ini bagi, si ges ges gges ggs gges mahal cuy 10 lalu kairi ya begitulah kalo udah hero power ya guys ya oke lah modal 1 minjan pun udah bisa cuy mahalhan eh e bubu hampir aja ya guys ya boleh boleh tadi pas Albert emang sengaja buat kalah ya guys buat game pertama tadi oke lah kita lanjut game yang ketiga bye bye